Pemirsa sosok ganjar Pranowo yang dikenal humanis dan humoris tak hanya dirasakan oleh masyarakat. Pribadi ganjar yang sederhana dan penuh perhatian dirasakan juga oleh para pegawainya. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Karwono, warga Mangkang, Semarang ini berangkat dari rumahnya untuk bekerja di rumah dinas gubernur Jawa Tengah, Puri Gede. Pria 66 tahun ini kini diperbantukan sebagai sopir keluarga ini. Awalnya merupakan sopir pribadi ganjar Pranowo sebelum menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Saat ganjar menjalankan sebagai gubernur Jawa Tengah di tahun 2013, Karwono ditunjuk sebagai sopir pribadi yang melayani ganjar berkeliling untuk kampanye. Kemudian setelah ganjar berhasil menjadi gubernur Jateng, ia masih diperbantukan bekerja di rumah dinas Puri Gede. Di mata Karwono, pegawai tertua di rumah dinas Puri Gede mengaku jika sosok ganjar merupakan pribadi yang sangat baik. Pak Ganjar itu untuk pribadi saya itu orangnya luar biasa, Mas. Ya pertama saya melayani Pak Ganjar, waktu sosialisasi sampai kampanye itu, kampanye itu belum pernah komplain atau marahi saya itu belum pernah. Saya sampai heran. Berarti ya karena kan saya itu apa benar tau, saya itu kadang-kadang pikirnya gitu. Tapi gak jelas sih, Bapak itu memasak raka sekali. Ini wong-wong julek gitu lah. Sebagai salah satu mantan sopir pribadi Ganjar Pranowo, Karwono mendukung dan mendoakan bakal calon presiden dari Partai Perindo ini supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam usaha menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia pada 2024 nanti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, Yudam Erianto, Ayus melaporkan.